Usai memeriksa saksi dari pihak KADES Dusun Baruk, Camatan Ilir Talo, Jumat pagi giliran 6 orang saksi dari pihak terlapor yang diminta keterangan oleh penyidik unit Pidum Satres Krimpol Resluma. Pemeriksaan ini karena KADES melapor kasus dugaan pencemaran atas tuduhan dugaan perselingkuhan. Diungkapkan salah seorang toko masyarakat Desa Dusun Baruk, Camatan Ilir Talo, Firdaus, ke-6 saksi yang memenuhi undangan penyidik merupakan saksi mata saat terjadi dugaan perselingkuhan yang dituduhkan terhadap KADES Dusun Baruk. Bahwa yang saksi-saksi yang direles yang diundang ini itu memang saksi kunci kejadian tanggal 28 November 2023. Itu saksi mata. Jadi selain nama orang ini ada rencana penambahan lagi Pak saksi yang ditanggung? Kami sudah menerima relas undangan itu dari penyidik itu besok pagi. Oh masih lanjut? Masa itu jam setengah 9. Sementara itu menyikapi polemik tentang tuduhan terhadap KADES Dusun Baruk, Camatan Ilir Talo, tentang dugaan perselingkuhan dengan istri warganya di sebuah pondok turut menjadi perhatian DPRD Seluma. Wakil Ketua 2 DPRD Seluma Samsul Azwajar mengingatkan Pemkap Seluma untuk tidak gegaba dalam memberikan sanksi terhadap Oknum KADES yang dituduhkan, karena harus disertai dengan pembuktian atas hasil investigasi inspektorat dengan fakta yang nyata. Pak Sekda, kami hanya menyarankan kepada Pak Sekda, baik nanti melalui Dinas PMD, juga Pak Bupati, untuk benar-benar menyikapi permasalahan ini dengan fakta yang ada. Jangan sampai Kepala Desa menjadi korban politik yang tidak bertanggung jawab. Kepala Desa ini adalah ujung tombak pemerintahan terendah, tetapi dia juga mempunyai beban politik. Kita memperkirakan saat ini bisa terjadi, bisa juga ditunggangi oleh lawan-lawan politik yang pernah bertarung sama Kepala Desa. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Seluma segera melakukan pemeriksaan Kepala Desa dan warga untuk dimuat dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Seluma. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Seluma, dipastikan bahwa BAP terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan KADES Desa Dusun Baru akan dilakukan pada tahun 2024 nanti. Nanti kan harus diperlisakan, pasti ada kemanggilan, kemanggilan saksi, maupun telakor, maupun yang dilaporkan. Kapan jadi kita? Tanggal 2 Januari, kita pilih ini. Ada pesan untuk warga yang melakukan? Yang pertama pesan kita kepada risanak masyarakat Desa Dusun Baru yang penting jaga situasi, kondisi baik politik, maupun di masyarakat itu keamanan. Hari Adiono, RBTV melaporkan.